Halo sobat-sobat semua kembali lagi di channel Behold, kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle, pikiran terbelah dua antara mau Pokemon Contest atau Poke Ping Pong. Satoshi sedang melatih Pokemonnya untuk persiapan Gym Battle berikutnya, namun tiba-tiba mereka dibegukan oleh Snover, untungnya Gym Char bisa menjairkan es itu, tapi mereka masih bingung siapa yang telah menyerang sebelumnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan lagi, Snover masih mengganggu Satoshi dan kawan-kawan. Satoshi segera memerintahkan Grotel untuk membebaskan mereka, namun setelahnya Snover menindurkan mereka, kemudian ia langsung membangunkan Satoshi dan memeluknya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Pokemon ini, tapi ternyata Pokemon ini tidak bermaksud jahat, ia hanya kesepian karena tidak punya teman. Oleh karenanya Satoshi menemani Pokemon itu malam ini, namun saat semuanya sedang tertidur, tim Roket tiba-tiba muncul mencuri Snover. Untungnya Satoshi dan kawan-kawan cepat-cepat bangun, dan berhasil menggagalkan rencana tim Roket. Namun pada esok harinya, tim Roket kembali menangkap Snover dan juga Grotel. Grotel bisa lepas, sementara Snover dibawa lari tim Roket. Tim Roket terlalu jauh untuk dicapai. Grotel yang tidak terima temannya dibawa lari langsung mempelajari Rock Climb, yang digunakannya untuk mengejar tim Roket. Alhasil tim Roket berhasil dikalahkan, dan Snover pun bisa diamankan. Kemudian saat menuruni gunung, mereka menemukan guru beserta muridnya yang suka sekali dengan Snover. Satoshi pun bisa meninggalkan Snover itu bersama mereka, dan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya. Ikari sedang mempersiapkan diri untuk Pokemon Contest. Tak lama kemudian muncul Jun dan Kengo, yang ternyata sudah akrab semenjak pertemuan pertama mereka. Saat semuanya sedang sibuk dengan Pokemon Contest, Jun justru menunjukkan akan diadakan turnamen Poke Pinkpo, dan ia akan mendaftarnya bersama Empoleon. Tiba-tiba Piplup percaya, yang menandakan sebentar lagi Piplup itu akan berevolusi. Tapi prosesnya terstop dengan sendirinya, dan Piplup pun pingsan. Setelah dibawa ke Pokemon Center, suster Joy mengatakan keadaannya baik-baik saja, dan hanya perlu beristirahat sejenak. Ikari belum terbiasa misalnya Piplupnya berevolusi. Teman-temannya bilang jika nanti ia berevolusi menjadi Printplup, maka butuh penanganan yang berbeda. Dan Ikari perlu beradaptasi lagi dengan style Pokemonnya itu untuk Pokemon Contestnya. Mendengar hal ini, tim roket jadi tak sabar untuk mencuri semua Pokemon itu. Malamnya Piplup terbangun dan melihat batulan wajahnya, membayangkan dirinya yang akan berevolusi. Ikari lalu datang membawakan makanan, dan senang dengan Piplup yang akan berevolusi. Sesaat kemudian Piplup tidak berevolusi, akan tetapi Piplup mengetikan prosesnya. Ketika ditanya alasannya, ia malah marah dan kabur melarikan diri. Sementara itu, Jun meyakinkan teman-temannya untuk mendaftar Pokepinkpong. Namun segera Ikari memberitahukan bahwa Piplup kabur dari Pokemon Center. Mereka pun pergi ke hutan, dan berpencar ke berbagai arah untuk mencari Piplup. Dari kejauhan, Ikari melihat ada cahaya. Terlihat Piplup sedang bertapa di air terjun. Berusaha menjaga evolusinya. Ikari segera menghampirinya. Tapi Piplup itu masih marah dan lagi-lagi kabur. Saat Ikari mengejarnya, ia menemukan Piplup yang terperangkap di jaring Ariados. Meskipun dalam keadaan seperti itu, Piplup masih mencoba melindungi Ikari. Hingga Ariados itu memanggil lebih banyak kepala bantuan untuk mengepung Ikari dan Piplup. Piplup pun tak takut, dan melancarkan serangan yang mampu mengalahkan semua Ariados sekaligus. Tapi ambruk setelahnya, Ikari jadi ingat saat pertama kalinya mereka bertemu. Situasi dan kondisinya kurang lebih sama seperti ini. Di sisi lain, Jun dan Genggo yang melanjutkan pencarian tiba-tiba diserang tim Roket yang berhasil menangkap Pokemon mereka. Satoshi dan Takeshi berkumpul lagi dengan Ikari. Akan tetapi muncul tim Roket yang berhasil menangkap Rinplat dan Empoleon sebelumnya. Pikachu langsung melancarkan Thunderbolt yang diserap tim Roket dan melukai Pokemon yang ada di dalamnya. Tim Roket berupaya kabur, namun Ikari menempel di sisi samping dan berhasil menyusup ke dalamnya bersama Piplup. Piplup lalu menjelaskan bahwa ia ingin melindungi Ikari dengan keadaannya yang sekarang tanpa perlu berevolusi. Ikari pun menyetujui keputusannya dan memerintahkan untuk mengajurkan robot tim Roket. Masih melanjutkan pertarungan, kali ini Piplup akan berevolusi lagi, tapi ditekan sekuat tenaga oleh Piplup. Tim Roket berniat menghabisi Piplup yang tak berdaya itu, namun Pikachu tiba tepat pada waktunya untuk melindunginya. Piplup yang telah menyelesaikan proses pengertian evolusi, langsung menyerang tim Roket menerbangkan mereka ke langit-langit. Ikari sekarang paham mengapa Piplupnya tidak mau berevolusi, itu untuk menjaga kenangan mereka saat pertama kali bertemu. Sekarang Ikari memutuskan Piplupnya akan tetap menjadi dirinya sendiri. Ikari Selesai dirawat, suster Joy yang membalikan Pokemon kepada pemiliknya. Ia juga punya sesuatu untuk Ikari, yaitu Everstone, item yang menjaga Pokemon berevolusi, sehingga tidak perlu repot-repot menekannya lagi. Tak disangka Ikari mengikuti jejak Satoshi yang tidak mengevolusikan Pikachu-nya. Satoshi dan Jun sedang pemanasan sebelum Poké Pingpong dilaksanakan. Genggong mengatakan seharusnya sekarang Ikari berlatih juga untuk persiapan Pokemon kontesnya. Ikari merasakan bahwa ia sudah melakukannya, dan tinggal menambah sedikit gerakan untuk menyempurnakannya. Di Pokemon kontes berikutnya, ia ingin memaksimalkan performa Ambipo. Akhirnya Ikari mengadakan latihan bersama Genggong. Di tengah latihannya, diam-diam, Mama Swine memperhatikan, dan Ikari yang menyadarinya mengajaknya untuk ikut Pokemon kontes juga. Tapi Mama Swine yang malu langsung pura-pura tidur lagi. Hal ini sama persis saat Aikom baru pertama kali mengenal Pokemon kontes. Sehingga Satoshi rela Pokemon-nya itu ditrade agar bisa mencapai tujuannya. Sementara itu, Musashi bertekad untuk memenangkan Pokemon kontes dengan cara meminjam MIMGR Kojiro kali ini. Pada hari yang dinantikan, Sandal Straw Pokemon kontes digelar. Semuanya sudah bersiap untuk menyaksikan pertunjukan yang akan dibawakan para peserta. Musashi mendapat giliran pertama. Ia merintahkan MIMGR, Titter Dance yang membuat satu stadium dibuat berjoget olehnya. Dan ia pun sukses merebut hati para juri. Berikutnya Genggo. Ia merintahkan macok, fokus energi, dan mengangkat barbel sambil memperlihatkan otot-ototnya. Genggo pun naik di atas barbel itu untuk mengakhiri pertunjukannya. Sebelum Ikari naik ke panggung, Genggo bilang sebaiknya Ikari memenangkan babak ini karena ia sudah tidak sabar ingin bertanding melawan Ikari lagi. Maka sesampainya di panggung, Ikari langsung merintahkan ambifom untuk mengeluarkan semua gerakan indahnya. Hal ini sukses memikat para penonton dan bahkan Mamoswine yang biasanya tertidur kini terbangun. Meski sudah menyajikan penampilan yang memukau, Ikari masih ragu apakah ia bisa lolos ke babak berikutnya. Mengingat lawan-lawannya juga menampilkan aksi yang hebat. Tapi teman-temannya meyakinkan Ikari untuk lebih percaya diri. Ketika diumumkan siapa yang berhak lolos ke babak berikutnya, Ikari ternyata ada dalam daftarnya. Musashi juga mendapat apresiasi dari teman-temannya dan akan menggunakan save fire di babak selanjutnya. Setelah melewati beberapa pertandingan, Ikari dan Musashi berhadapan. Yang mana terjadi pertarungannya sengit sebelum akhirnya Ikari yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Kojiro dan Nyasuh pun bingung mengapa Musashi kalah terus. Oleh karenanya pada Pokemon kontes berikutnya, Nyasuh mengajukan diri untuk ikut. Singkat cerita, pada babak final, Ikari dan Genggo dipertemukan. Genggo memilih perinflub sementara Ikari tetap dengan ambifom dari awal sampai akhir. Pertandingan yang awalnya saling berado pukulan kini berubah seolah sedang bermain pingpok. Metal club, focus pun, drill pack, sweep, semua dikeluarkan demi mendapatkan ripon. Hingga pada akhirnya perinflub melihat kesempatan untuk menyerang ambifom yang terbuka. Serangannya cukup efektif untuk menumbangkan ambifom. Genggo yang keluar sebagai pemenangnya. Juri menyerahkan ripon kepada sang pemenang. Sementara Ikari harus menunda dulu untuk mendaftar Grand Festival. Karena riponnya masih kurang satu lagi. Kemudian Genggo harus berpisah melanjutkan perjalanannya lagi. Dan di pertemuan berikutnya ingin bertarung lagi melawan Ikari. Jun lalu menyarankan Ikari untuk mengisi kekosongannya dengan mendaftar poke pingpong saja. Ikari pun setuju karena kebetulan ambifom juga mau ikut. Sebelum pergi ke tempat pendaftaran, Jun menjelaskan peraturan poke pingpong. Yang mana trainer dan pokemonnya akan dipasangkan sebagai tim. Peraturannya sama seperti pingpong pada umumnya. Cuman bedanya boleh menggunakan jurus pokemon. Segera mereka tiba di poke pingpong untuk mendaftar. Melihat ada meja yang nganggur. Satoshi dan Ikari coba main sebentar. Dengan pokemon yang telah mereka daftarkan sebelumnya. Saat itu ambifom men smash kuat sekali. Hampir mengenai seorang pria yang lewat di belakang mereka. Pria itu dengan mudahnya menangkap bola itu. Dan kagum dengan kemampuan ambifom. Meski baru pertama kalinya ia main poke pingpong. Kemudian turnamen poke pingpong akan segera dimulai. Para peserta dikumpulkan untuk melihat di posisi mana mereka ditempatkan. Mereka juga melihat pria sebelumnya. Pria itu ternyata adalah O. Juara poke pingpong tahun lalu. Para peserta kemudian diminta menepati meja untuk menghadapi lawannya. Tim roket seperti biasa merencanakan sesuatu yang jahat. Yaitu ingin mencuri hadiah utamanya. Namun saat mereka berhadapan dengan Marowak. Nyasuh tak sengaja membelah bolanya. Sehingga tim roket pun didisqualifikasi. Di sisi lain Satoshi dan Pikachu berhadapan dengan trainer Parvez. Pertandingan berlangsung sangat seru ketika kedua peserta terus mementulkan bola ke arah lawannya. Hingga tiba di mana Parvez berhasil mendapatkan poin. Dan Satoshi pun dinyatakan gugur. Berpindah ke pertandingan Ikari Ambipom versus trainer ala Kazak. Ikari kesulitan memprediksi bola yang dilotarkan ke arahnya. Namun berkat kerjasamanya dengan Ambipom. Ia pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Tim roket ingin mencuri hadiah utama seperti yang mereka katakan sebelumnya. Tapi sadar mereka sudah tidak punya uang lagi untuk membuat robot. Jadi mereka memilih duduk di bangku penonton saja menyaksikan pertandingan. Sati Kari bertanding melawan Marowak. Lagi-lagi ia menyajikan pertandingan yang panas. Belum lagi dengan Ambipom yang terlihat sangat bersemangat sekali dengan pertandingan poke pingpong ini. Padahal ia sendiri bisa dikatakan pemula dalam poke pingpong. Jun juga tidak kesulitan mencapai posisinya yang sekarang. Namun semuanya berubah ketika ia berhadapan langsung dengan O dan Shifterinya. Dan langsung dikalahkan saat itu juga. Berikutnya Hikari versus O. Di mana Hikari sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tetap tidak mampu menyaingi O. Terbukti dengan skornya yang tertinggal jauh sekali. Setelah mengelah nafas. Hikari kini bisa sedikit tenang melawan O. Tiba-tiba saja batnya patah. Dan menyebabkan Ambipom kini berjuang seorang diri menahan setiap gempuran dari O dan Shifteri. Namun entah mengapa tanpa bantuan Hikari sekalipun. Ambipom lebih hebat daripada sebelumnya. Dan mampu mengimbangi skor O. O juga tidak mau kalah. Sehingga ia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Singkatnya Hikari sekarang sedang menunggu Pokemon-nya selesai dirawat. Lalu ia melihat O memenangkan turnamen Pokepinkpong. O lalu mengampiri Hikari. Mengatakan bahwa Ambipom itu punya potensi menjadi atlet Pokepinkpong yang terhebat. O ingin melatihnya. Tapi Hikari masih belum bisa melepaskan Pokemon-nya itu. Malamnya Hikari panik ketika tidak menemukan Ambipom dimanapun. Mereka yang pergi mencarinya menemukan Ambipom di belakang Pokemon Center. Terlihat ia sedang memantulkan bola ke dinding. Setelah Hikari menjelaskan semuanya, Satoshi dan Takeshi paham beratnya berpisah dengan Pokemon kesayangan mereka. Tapi sebagai seorang trainer, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Pokemon juga punya keinginan. Besokan harinya, Hikari sudah tahu apa yang harus ia perbuat. Ia mendatangi O, lalu menyuruh Ambipom memilih antara Pokeball atau bola pingpong. Ternyata Ambipom memilih bola pingpong. Sehingga Hikari harus rela Pokemon-nya itu diserahkan ke O. Kalau Hikari mau, mungkin ia bisa mengunjungi O kapan-kapan. Tentu saja Hikari akan mengunjungi Ambipom. Terima kasih telah menonton!